Coding MDL5 SL Plus Halo teman-teman, selamat datang di channel kursus forex tempat belajar membuat EA Robot Trading Forex ataupun EA Robot Group tempat belajar trading otomatis tempat belajar trading manual di pergob atau di per forex pada kesempatan ini saya akan upload video tutorial mengenai fungsi SL Plus kegunaannya yaitu untuk menggeser SL yang semula floating minus supaya SL nya menjadi floating positif dengan catatan OP nya sudah laba dalam hitungan jumlah pip tertentu dan bagi teman-teman yang pada kesempatan ini baru pertama kalinya mengunjungi channel ini klik subscribe untuk berlangganan video tutorial belajar menulis atau mengetik bahasa pemrograman MGL5 atau MGL4 langsung saja sekarang saya praktekan untuk menulis atau mengetikkan fungsi SL Plus langsung saja diketikkan di bagian paling bawah ini ya teman-teman nah kalau menambahkan fungsi baru di bagian bawah ini baris 471 kemudian ketikkan void kemudian stop loss plus lalu dalam kurung nah ini otomatis tutup kurung ya teman-teman kemudian di bawahnya ini ketikkan nah ini ini adalah coding MGL5 untuk membuat SL Plus nah teman-teman boleh menggantinya seperti ini juga boleh kalau sudah di bodinya fungsi SL Plus ini bodinya itu ini ya teman-teman nah itu ketikkan coding lagi seperti ini di baris 475 ya teman-teman nah diketikkan coding looping seperti ini for dalam kurung in i sama dengan position total dalam kurung tutup kurung min 1 titik koma i lebih besar sama dengan 0 titik koma i min min lalu ketikkan lagi kurung kurawal seperti ini nah di dalamnya bodi ini ketikkan lagi coding seperti ini ya nah ini ya teman-teman ini adalah variable ya ini variable simbol variable position ticket variable tipe transaction kemudian variable point variable digit nah setelah itu di bawahnya ini tambahkan lagi coding seperti ini ya nah di baris 483 nah 483 ini jika tipe transaksinya sama dengan 0 0 ini maksudnya adalah transaksi B ya teman-teman maka lakukan ini ya ini nah ini codingnya seperti ini nah ini untuk transaksi B nya kemudian setelah itu di bawahnya ini ketikkan lagi coding MGL5 seperti ini nah ini jika rate tipe sama dengan 1 ini jika transaksinya sama dengan 0 nah ini codingnya seperti ini ya silahkan dicontoh dengan cara menuliskan di halaman meta editor MGL5 Anda kalau sudah dikumpel ini ya dikumpel ini dikumpel ini terima kasih terima kasih